dan kemerdekaan kapal Indonesia yang ke-78 serta menjelang putih TNI tahun 2023 akan dilaksanakan puluhan ribu warga tampak berjejal mengikuti gelaran kirap merah putih setriangan timur yang terdiri dari kabupaten kota Tasikmalaya, kabupaten Garut, kabupaten Ciamis, kota Banjar serta kabupaten Pangandaran pada Jumat 25 Agustus 2023 gelaran kirap merah putih tersebut digelar di kota Tasikmalaya Jawa Barat yang dimulai dari Jalan Yudhanegara dan berakhir di Dadaha tokoh ulama, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya juga turut hadir dalam acara dan membuka gelaran kirap merah putih tersebut, bahkan, Habib Lutfi tampak melepas iring-iringan para kontingen dari semua wilayah periangan timur yang akan mengibarkan bendera merah putih sepanjang 500 meter kirap merah putih ini tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa dalam merah putih itu terkandung makna yang dalam yaitu harga diri bangsa, kehormatan bangsa, dan jati diri bangsa kita harus selalu mengingat nilai-nilai ini ungkap Habib Lutfi seperti dilansir tribunperiangan.com di tengah pidatonya kegiatan yang menampilkan keberagaman antaretnis, suku dan agama serta budaya ini lanjutnya, merupakan implementatif dari ciri masing-masing budaya Indonesia pada umumnya dengan memahami nilai-nilai ini, akan menumbuhkan rasa dalam memiliki terhadap Republik Indonesia bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan berbangga menjadi putra-putri Indonesia serta, red merasa, memiliki tanah air yang bernama Indonesia, sambung Habib Lutfi kita, warga merah putih, harus bangga dengan identitas kita ini, ujarnya warga putih, harus bangga dengan Nigeria berambil kembali malam Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!